Meski terjadi penurunan tren persentase penumpang pesawat sebesar 60 persen, Bandara Soekarohata tetap dipadati penumpang usai libur akhir tahun. Penumpang pesawat mengaku cukup puas dengan pelayanan dan keamanan bandara di puncak arus balik libur kali ini. Tercatat sekitar 75 ribuan penumpang yang menggunakan jasa angkutan penerbangan untuk liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Penumpang kebanyakan berasal dari luar kota ke Jakarta atau dari Jakarta ke beberapa kota seperti Makassar, Surabaya, Balikpapan, dan lainnya. Sedangkan untuk destinasi internasional mayoritas penumpang kembali dari Singapura dan Kuala Lumpur. Untuk penerbangan internasional tercatat hanya ada 52 penerbangan kedatangan dan untuk keberangkatan ada 80 penerbangan. Sedangkan untuk penerbangan domestik lebih banyak yakni kedatangan 222 penerbangan sementara keberangkatan sebanyak 305 penerbangan. Karena besok masuk, jadi ya dipuas-puasin liburan sampai hari terakhir baru kita pulang balik ke Jakarta. Banyuwangi? Banyuwangi. Banyuwangi? Banyuwangi? Diving ya. Diving. Ini kenapa mau memilih hari ini untuk balik ke Jakarta? Karena besok kerja. Mayoritas penumpang berlibur bersama keluarga dan teman mereka. Mereka mengaku kembali ke Jakarta hari ini karena akan memulai aktivitas mereka pada Senin Esok. Usai liburan Natal dan Tahun Baru, memang Bandara Sukarno-Hatta mulai dipadati oleh penumpang yang usai liburan. Ada yang dari Makassar, Surabaya, Yogyakarta, dan berbagai kota-kota besar lainnya. Yang menjadi destinasi liburan mereka kemarin. Dan besok, masyarakat akan kembali ke proses aktivitas mereka sehari-hari. Misalnya seperti perkantoran, sekolah, dan juga beberapa aktivitas lainnya. Yulia Nawon, Satria Eko, Berita Satu, Jakarta.